Halo teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channelnya Ferry Pradana Nah di dalam video ini saya akan membahas tentang cara verifikasi akun Shopee Bay melalui smartphone kalian Oke sebelum ke tutorialnya, kita ke intronya dulu, let's go! Oke teman-teman, semuanya intro udah selesai dan sekarang kita udah masuk di layar HPnya Dan disini aku bakal ngasih panduan ke kamu, yaitu cara verifikasi Shopee Pay Plus kamu Nah disini keuntungan dari verifikasi Shopee Pay kamu, nanti kamu bisa transfer saldo dari Shopee Pay kamu ke transfer bank Jadi bisa beralih saldo kamu dari Shopee Pay ke bank kamu Nah kamu cukup memfoto bagian depan KTP kamu ya, yang ada tulisan dari nama kamu, nama kode dari alamat kamu, tanggal lahir Nah itu penting banget teman-teman, dan kalian foto secara jelas, kalian harus lihat secara pencahayaannya Jangan ada pantulan cahaya, fotonya harus jelas, tulisannya juga harus jelas Setelah itu, jika udah kalian masuk ke bagian langkah selanjutnya Dan untuk langkah selanjutnya, yaitu di bagian informasi pribadi ini teman-teman Nah jika kalian fotonya udah jelas dari nama, nomor enika, keluarga negaraan, negaranya Indonesia, tempat lahir, tanggal lahir, dan lain-lain Jika udah jelas di bagian fotonya secara otomatis, kalian gak usah perlu ngetik lagi Karena disini udah dituliskan secara otomatis, dari nama dan seterusnya nanti udah dituliskan gitu Nah yang harus kalian isi, yang paling bawah yaitu dari pekerjaan kalian Kalian bisa langsung pilih disini, dan nanti ada banyak pilihan Dan kalian pilih aja sesuai pekerjaan kalian Dan disini aku masukkan yaitu freelance Nah setelah udah kalian isi, kalian pilih konfirmasi Nah ini ada peninjauan ya, atau tinjau ya Apakah yang kalian isikan udah benar ya Seperti kalian ngetik kata sandi, nanti ada menulis kata sandi lagi untuk konfirmasi aja Jika kalian udah merasa benar ya, dari nama, nomor enika, tempat lahir Jika udah benar, kalian centang aja di bagian kolom kotaan ini Saya setuju persyaratan dan ketentuannya Nah kalian checklist aja Setelah kalian checklist, akan muncul seperti ini informasi terkirim Nah kalian tunggu aja, beberapa saat nggak sampai sehari teman-teman Mungkin beberapa jam aja, secara otomatis Akun kalian akan berhasil upgrade ke Shopee Pay Plus Nah secara otomatis, kamu bisa menggunakan fitur Semua fitur yang ada di Shopee Pay ini Dari misalnya, bayar, transfer, kode bayar, transfer ke bank, minta dana Nah itu bisa banget setelah kalian udah terverifikasi di Shopee Pay Plus Seperti itu Nah caranya gawang banget teman-teman untuk memverifikasikannya Cukup menggunakan KTP kamu aja Oke mungkin segitu aja, kita langsung aja ke outro-nya Let's go Oke teman-teman semuanya mungkin segitu aja untuk penjelasan kita kali ini Untuk cara verifikasi akun Shopee Pay melalui smartphone kalian Oke semoga bermanfaat dan selamat mencoba Jika ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar Atau kalian follow instagram aku Ferry underscore Pradana 28 Dan buat kalian yang suka dengan video ini Silahkan di like dan buat kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan di subscribe dulu secara gratis Dan jangan lupa untuk dinyalakan lonceng notifikasinya Oke saya tutup dulu untuk video kali ini Saya Ferry Pradana dari channel Ferry Pradana Ditunggu video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax